Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Sedulur semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat Sehat jasmani, sehat rohani Dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbala Alamin Sedulur semua Semoga 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 peternak Indonesia Kutusnya peternak sapi Kambing Dan lain-lain yang hebat berkubu belah Itu tetap semangat menghadapi Kempuran virus PMK saat ini Karena Virus PMK ini Kalau menurut saya sudah Menghilangkan pamor sapi Jadi Sapi ini sudah hancur luluh lantak Kalau dihantam sama PMK ini Kutusnya di Lampung Tengah Di Kabupaten Sayang Jadi sedikit bercerita aja Ini keluh kesah peternak Lokal ya Seperti peternak kecil Seperti saya ini Jadi Sangat berpengaruh ini PMK buat kita semua Awal Idut Arha Itu Sebenarnya Menjadi Momen yang ditunggu-tunggu ya Untuk para Peternak sapi Karena itu adalah Hajat yang Bisa dikatakan Apa ya Pestanya lah Pestanya orang Melihara sapi dari yang Partai kecil Partai besar Hajatnya itulah yang ditunggu-tunggu Tapi Karena adanya virus PMK ini Dari aset penjualan aja Kita sudah menurun Jauh Bisa dikatakan Sapi ini Hampir tidak laku Kemarin Di Idul Arha Kemarin Untuk cerita aja ya Kita lihat Sapi saya Yang laku Hanya beberapa ekor Kita langsung aja ke kandangnya Sedulur Nah ini sedulur Hanya beberapa aja Yang terlihat kosong ya Pandang saya Ini kemarin Cuman laku Satu Dua itu Nah ini Tiga Empat Lima ekor Di sana ada satu Jadi Kandang Populasi segini Lima puluhan ekor Hanya laku Lima ekor Jadi Cuman diserap Pekurban Kanan kiri Rumah saya aja Jadi untuk Pekurban-pekurban Yang jauh Karena Mungkin kemarin Kendalanya Disurat-menyuratnya Sedulur Jadi Surat-menyuratnya Susah atau kayak mana Biasa bos-bos ngambil Gadi gak ngambil Efeknya seperti ini Sapi yang harusnya Ini kemarin keluar semua Walaupun gak keluar Semua Yang minimal 70-80% lah keluar Tapi ini Apa daya Sedulur Sapi gak ada yang keluar Alhamdulillah Kondisi Di kandang saya Masih Relatif aman Steril Jadi Belum terjangkit Nah untuk Bilahin mendalik Tidak ada yang Tertalik PMK Tapi Kita jaga selalu Sterilisasinya Higienisasinya Kandang Ini gimana Sedulur Ini imbas Dari Virus PMK Begitu Sangat berpengaruh Kalau buat Peternak-peternak Rakyat Seperti kami-kami ini Untuk Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Dinas-dinas terkait Kami mohon Bantuannya Untuk solusinya Mengatasi Virus ini Atau mungkin Harus dibatasi Batasilah Sapi Bakalan-bakalan saja Yang Harusnya dibatasi Untuk sapi yang Sudah gemuk Mohon Suratnya Dipermudah Agar kami Bisa menjual Hasil Panen kami Hasil Ternak kami Dengan mudah Karena Sementara ini Yang Dikeluhkan Dengan Kawan-kawan Pengirim Kawan-kawan Yang Biasa Mengambil Sapi Di Kandang kami Itu adalah Surat Menyuratnya Susah Jadi Kita Hanya Bisa Memohon Kepada Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Atau Bindas-bindas Terkait Jadi Tolong Ini Diperhatikan Kalau memang Harus dibatasi Dibatasi Sapi Bakalannya Saja Untuk Sapi Gemuknya Atau Gimana Diatur Supaya Usaha Pertanakan Ini Tetap Jalan Kalau Sekarang Ini Benar-benar Lumpuh Sedulur Hanya Untuk Informasi Saja Untuk Harga Sapi Potong Jantan Di daerah Saya Ini Sudah Turun Dari Harga Harga 52 53 Ribu Sekarang Tinggal 46 47 Ribu Untuk Pasaran Sekarang Ini Itu pun Yang beli Itu benar-benar Milih Sapi Yang Bagus Jadi Kita Enggak Bisa Ngomong Apa-apa Ini Jadi Kita Hanya Bisa Minta Tolong Minta Perhatiannya Kepada Pemerintah Daerah Atau Pemerintah Pusat Atau Kepada Dinas Dinas Yang Terkait Mengurusi Ini Ini Semua Karena Bukan Hanya Peternak Sekelas Pengemuan Yang Menjerit Peternak Rakyat Juga Peternak Peternak Tradisional Juga Menjerit Karena Mereka Susah Menjual Sapinya Karena Yang Menyerap Hampir 90% Sapi Bakalan Itu Pengemukan Kandang Pengemukan Seperti Kandang Contohnya Kandang Saya Ini Jadi Kalau Kandang Kandang Ini Udah Enggak Beroperasi Otomatis Sapi Itu Nantinya Gimana Nasibnya Karena Sekarang Banyak Kandang Pengemuan Yang Dibiarkan Kosong Jadi Habis Nimbang Dijual Murah-murah Karena Takut Habis itu Udah Nggak Ngisi Lagi Jadi Otomatis Sapi Bakalan Ini Nggak Jalan Atau Nggak Laku Untuk Di Daerah Saya Baik Sentulurku Semuanya Mungkin Ini Saja Keluh Kesah Saya Atau Kami Semua Saya Mewakili Peternak Sapi Di Lampung Tengah Untuk Minta Perhatiannya Kepada Dinas-dinas Yang Terkait Semoga Ini Semua Bisa Di Apa Ya Diperhatikan Untuk Kawan-kawan Peternak Sapi Tetap Semangat Peternak Jaga Kesehatan Ternak Kita Masing-masing Ini Semua Musibah Buat Kita Ini Semua Ujian Buat Kita Semoga Ujian Ini Cepat Berlalu Dan Pasti Allah Akan Membelikan Pertolongan Untuk Semua Ujian Yang Dia Berikan Amin Mungkin Ini Saja Video Singkat Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Tetap Semangat Peternak Sapi Tetap Optimis Jaga Selalu Kesehatan Hewan Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Peternak Sapi Lokal